disini tak jelaskan yang penting-penting saja ya langsung kalian masuk ke konfigurasi terus kemudian kalian masuk ke grafik ini rendernya ada yang baru ya ada dua kalau misalkan kalian mengikuti untuk update-an update-an nya api ya itu pasti tahu untuk menu baru di rendernya itu apa aja disini tak jelaskan lagi untuk kalian yang mungkin saja masih belum tahu ya penambahannya yang sebelumnya ya sebelumnya itu kan ini ya direct-11 terus kemudian sekarang ada render vulkan nya dan yang paling baru sendiri adalah direct-12 diantara ini Pak ya antara vulkan dan juga direct-12 itu untuk performanya ya itu lebih bagus di direct-12 kemudian D interlensing nya ini kalian pilih non atau otomatik ya kalau misalkan kalian pilih otomatik kalian bermain ya terus kemudian masih kurang untuk performanya kalian pilih non ya oke lanjut lagi dibawahnya untuk hardware nya kalian hilangkan untuk centingnya yang dibawahnya lagi untuk GPU pilot ini ya ini kalau misalkan saja kalian kekurangan GPU ya maksudnya GPU nya kurang lah ya ancentang saja ya jadi ini tergantung dari PC kalian itu yang bagusnya prosesornya atau GPU kalian kemudian dibawahnya ini lagi untuk resolusinya kalian memakai yang di 1080p tapi kalau misalkan saja kekurangan kalian turunkan lagi itu di 720p terus misalkan lagi ya misalkan saja kalau kekurangan lagi untuk fpsnya kalian turunkan di native PS2 saja tapi tak sarankan kalau misalkan untuk performanya kurang itu di native PS2 terus kemudian di filternya ini kalian offkan saja terus untuk di interlensing nya ini kalian offkan terus kemudian mip mapping juga di offkan untuk CRC nya ini kalian default terus untuk binding akurasinya kalian pilih minimum terus untuk tekstur preload nya ini kalian pilih yang full khas terus yang di sebelahnya lagi ya yang disini HACKS nya ini kalian klik saja yang kalian centang yang disini adalah ini Pak ya untuk disable depth emulation nya untuk yang lainnya kalian biarkan saja terus kemudian yang ini tidak perlu kalian apa-apain terus yang satunya lagi ini tidak diapa-apainnya sebelahnya juga tidak diapa-apain yang dicentang hanya ini saja Pak ampun ya Oke ini sudah selesai ya terus kita oke saja langkah yang kedua untuk menambah improve ya dan juga fps nya kalian masuk ke konfigurasi terus kemudian kalian ke general ya terus kalian kesepit nah yang pertama kali ya pertama kali ini hitam semua ini kalian hilangkan saja untuk centangnya dan kalian pastikan ya kalian harus mencentang MTV ini menambah untuk improve nya ini juga salah satu yang paling penting sendiri ya ini kalau misalkan kekurangan untuk fps nya kalian ini kalian turunkan saja ya turunkan di 75 atau satu kali di sini ada berapa langkah ini 123 ada tiga ya yang pertama kalian harus turunkan ke 75 ini ya terus kalian apply saja itu biasanya sudah menambah performenya kalau misalkan kurang untuk performenya itu kalian naikkan satu ataupun juga di dua biasanya ini sudah menambah untuk performenya ya kalau misalkan kurang ya kurang untuk performenya lagi kalian turunkan disini bayar itu di satu lagi yaitu di 60% jangan sampai 50% bayar kalau misalkan dilemah puluh persen itu sangat memaksa sekali dan juga kadang-kadang membuat game itu ada beberapa masalah contohnya adalah glitch dan juga untuk grafiknya makin yang parah ya tapi yang pasti itu ada di 75 ini sudah sangat bagus sekali ya pokoknya antara turun ke kiri satu kali terus yang ini itu kalian di satu ataupun juga di dua sudah ya tak sarankan disitu terus kemudian disini bayar yang perlu kalian rubah adalah ini langsung ke GS nya disini tuh ada base frame rate terus kemudian slow motion dan juga untuk turbo adjust ini juga salah satu yang menentukan performenya bisa menambah apa enggak kalau misalkan performenya kurang itu kalian naikkan saja tergantung dari game yang kalian mainkan itu kekurangan fps atau enggak ya kalau misalkan kurang fpsnya kalau misalkan saja di 30 ya kalian kepingin 40 atau 50 atau 60 itu kalian naikkan saja tergantung dari selera biasanya sih ya itu di antara 115 sampai 120 terus untuk turbo adjustnya itu kalian naikkan juga itu tergantung dari selera kalian pokoknya kalian coba saja satu-satu ya mungkin berapa kek berapa gitu ya pokoknya ini kalian naikkan antara base frame rate dan juga turbo adjust itu wajib dinaikkan itu menambah performen dan juga fps nya selanjutnya lagi untuk di gamefiknya ini ya ini semuanya kan menghitam ya menghitam atau tidak bisa diapa-apain kalau misalkan kalian memainkan salah satu game di sini Pak yang dijelaskan dibawah sini contohnya adalah tale of destiny for Gundam games dan juga yang lain-lain sini itu kalian centang saja terus kalian pilih game yang kalian mainkan itu kalian centang saja terus kemudian di-apply ya habis itu di oke itu sudah sangat menambah ya untuk performenya kalau misalkan kalian kekurangan untuk fpsnya di PC yang dibawah ataupun juga di medium ataupun juga mungkin kalian yang enggak tahu ya untuk settingannya laptop ku atau PC lumayan kenapa kok lemot nah ini kita kasih solusinya ya semoga saja bisa menambah untuk performenya soalnya sudah habis coba itu sangat tepe sekali kurang lebih kayak gitu kalau misalkan ada masukan tinggal isi kolom komentar dibawah bagaimana untuk performenya dan juga masukkan ke api ya yuk gitu aja selamat menikmati selamat menikmati